Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk saat ini kita ada kedatangan nih, tamu spesial ini kita punya Kak Dea di sini yang dari kelas Bitcoin. Gimana kabarnya Kak Dea? Kabar baik David, apa kabar teman-teman Republik Rupiah? Salam kenal ya. Iya, salam kenal juga Kak Dea. Senang banget bisa di sini bisa ngobrol-ngobrol santai nih tentang Bitcoin, tentang ekonomi, dan tentang apa aja lah nanti kita bisa ngobrolin dengan santai di sini. Makasih banyak untuk waktunya udah bisa gabung ke sini dan kita bisa belajar bareng dan mungkin dengar beberapa perspektif yang menarik juga. Karena audiens kita di sini banyak yang pada senang belajar dan apalagi kalau ada orang-orang dari luar RR juga biar tahu gimana info-info yang ada di luar sana gitu. Jadi untuk pertama mungkin sebelum kita mulai ngobrolin lah ya ke topiknya, mungkin Kak Dea bisa perkenalkan Dili sendiri dulu tentang latar belakangnya, Kak Dea siapa, dan kesibukannya apa gitu. Oke, terima kasih banyak pertama-tama kali buat David dan juga teman-teman dari Republik Rupiah sudah mengundang saya untuk ngobrol bareng ya. Santai-santai kita ngobrol, nggak cuma sekedar ngomongin kripto atau ekonomi, ya apapun lah ya maksudnya yang berkaitan dengan keadaan situasi sekarang ini ya. Jadi perkenalkan nama saya, Dea Reskita. Saya founder dari Kelas Bitcoin. Jadi Kelas Bitcoin ini adalah portal edukasi Bitcoin. Kita punya beberapa kelas yang ada online, jadi juga masih ada beberapa kelas lagi yang bakal on progress di dalam website kita. Juga ada beberapa blog di sana. Selain kelas Bitcoin, saya juga, kita punya komunitas juga namanya Indonesia Bitcoin Community, yang mana tiap tahunnya kita juga mengadakan konferensi. Jadi tahun kemarin kita mengadakan konferensi Bitcoin untuk pertama kali, jadi konferensi khusus membahas tentang Bitcoin, edukasi tentang Bitcoin. Dan tahun ini nanti juga bakal ada di bulan Oktober juga gitu. Oke, oke. Berarti nanti di bulan Oktober ada lagi ya untuk pembahasan yang itu. Menarik juga nih. Iya. Oke, berarti kalau misalkan ya ada audiens kita yang, saya yakin sih ada beberapa dari yang audiens juga udah pada tahu, tapi kalau misalkan mereka belum tahu untuk reach out-nya gimana ya terkait kelas Bitcoin dan konferensi itu, biar mereka bisa terlibat. Oke. Untuk kelas Bitcoin, gampang aja, simple. Dibisa visit ke www.kelasbitcoin.com. Kalau pengen tahu informasi soal konferensinya, bisa follow Instagram Indonesia Bitcoin Conference atau di website indonesiabitcoinconference.com juga gitu. Kita juga ada telegram namanya Indonesia Bitcoin Community gitu. Oke, oke. Siap. Makasih Kak. Nanti kita akan sediakan ya di deskripsi di bawah juga untuk memudahkan yang nonton biar bisa tinggal langsung klik linknya ya itu. Nah, berarti kalau misalkan ya kan Kak Dea udah bagiin tuh latar belakangnya terkait kesibukannya akhir-akhir ini. Dan kalau misalkan ya kita ngomongin terkait Bitcoin sendiri, awal mulanya itu gimana Kak Dea bisa terjun dan kemudian mendalami komunitas ini? Sebenarnya saya tahu Bitcoin itu sebenarnya dari tahun 2013-2014 sebenarnya. Jadi waktu itu saya lagi backpacking di, kalau nggak salah, di Kamboja. Jadi kayak Southeast Asia gitu ke Asia Tenggara. Terus saya lagi ada di kafir kayak gitu kan. Terus aku jadi penasaran. Apa sih Bitcoin itu? Akhirnya aku tanyain sama waitersnya. Terus si waitersnya tuh bilang, oh itu internet money kayak gitu. Jadi awalnya nggak ngerti sih apa internet money. Cuma pertama kali itu kayak akhirnya jadi tergelitik gitu. Apa sih gitu ini Bitcoin? Sempat-sempat baca, sering dengar, mulai banyak media yang membahas tentang Bitcoin. Tapi saya baru pertama kali beli Bitcoin itu tahun 2016. Waktu itu ada salah satu co-working space di Bali. Itu mereka mengadakan kayak kelas tentang Bitcoin. Tapi di bawah co-working space-nya itu ada ATM Bitcoin waktu itu. Jadi setelah ikutan kelasnya, kita bisa memasukkan uang. Waktu itu saya masukin, pertama kali saya beli itu 100 ribu. Jadi saya masukin uang 100 ribu ke dalam mesin ATM-nya itu. Terus keluarlah itu scan barcode, QR code-nya. Tinggal di-scan, langsung dapet Bitcoin. Jadi awalnya itu menarik buat saya. Kayak, oh ini ada, aku meng-convert nih. Aku meng-convert uang rupiahku menjadi salah satu aset digital. Nah, waktu itu tahun 2016-2017 itu kan waktunya buluran ya. Jadi setiap 4 tahun sekali kan Bitcoin itu biasanya ada siklus di mana dia harganya naik. Nah, jadi waktu itu saya kaget gitu. Kok pilihan dari uang yang saya masukin beberapa gitu, tiba-tiba kok naik lagi gitu. Karena naik akhirnya saya belanjain. Naik saya belanjain, terus naik lagi harganya. Kok nggak habis-habis ini uang gitu kan. Awalnya sih, awalnya jadi tertarik karena itu. Karena uang kok nilainya makin lama makin naik gitu kan. Tapi pas ya apa namanya tahun, oh tapi sebelumnya juga akhirnya sebelum tahun 2019 itu saya juga menggunakan Bitcoin untuk menerima pembayaran dari luar negeri gitu. Karena dulu saya juga terjun di bidang travel agency. Jadi saya sering menguruskan tour kayak gitu untuk grup. Dan biasanya kan kalau dari orang luar, kalau misalkan mau membayar uang atau mengirimkan uang ke Indonesia, pasti antara bank transfer atau pakai PayPal waktu jaman itu. Jadi dengan adanya Bitcoin ini sangat membantu sebelum akhirnya diban sama pemerintah di Indonesia ya. Waktu itu sangat membantu banget gitu. Jadi kita bisa terima uang, saya terima Bitcoin, langsung saya datang ke salah satu exchange di Bali. Jadi bisa langsung convert ke rupiah. Jadi itu memudahkan sekali gitu. Dan biaya yang terpotong sangat sedikit. Jadi waktu itu disitulah saya mulai mengenal Bitcoin. Tapi baru tahun 2020 pada saat pandemi ini saya benar-benar menyempatkan waktu buat benar-benar belajar gitu. Apa sih Bitcoin ini gitu. Jadi pas kebetulan pandemi, jadi yang kita punya adalah waktu ya. Jadi waktu uang. Jadi akhirnya saya suka banyak belajar, banyak membaca. Tapi karena banyak juga orang-orang yang akhirnya penasaran, apalagi 2 tahun yang lalu pada saat awal pandemi itu kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi banyak yang ingin tahu gimana caranya mereka bisa paling tidak menyimpan harta mereka ataupun berinvestasi kayak gitu. Jadi akhirnya baik yang tanya ke saya soal Bitcoin. Makanya saya buat kelas Bitcoin karena daripada komo satu-satu akhirnya kenapa kita nggak buat kelas aja gitu. Jadi memang awal muasalnya seperti itu. Ah oke oke. Menarik juga ya berarti kalau misalkan kita kan lihat ya di Indonesia tuh banyak banget kan orang-orang yang tertarik juga. Dan itu benar-benar udah ada di banyak headline news, udah di media sosial. Orang-orang pada ngomongin Bitcoin dan seringkali memang yang kita lihat ya dari sisi harganya kan yang menarik mata orang gitu kan. Waduh udah naik sekian kali lipat. Terus misalkan sekarang koreksi dibilang Bitcoin akan mati gitu kan udah berkali-kali dibilang padahal tetap balik lagi. Nah misalkan kita ngelihat dari situ mungkin ya kalau misalkan saya nangkapnya benar berarti kelas Bitcoin itu menjadi salah satu wadah tempat orang-orang yang tertarik. Akhirnya bisa tahu lebih banyak terkait Bitcoin itu ya. Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut apa aja yang dibagikan di platform kelas Bitcoin itu Kak. Oke boleh, makasih David. Jadi yang di kelas Bitcoin sih pada intinya adalah cryptocurrency ini kan salah satu industri baru ya. Jadi banyak orang yang masih banyak orang yang belum mengerti gitu apa sih kriptografi gitu. Apa itu cryptocurrency gitu dan segala macam mekanisme dibaliknya itu kan sangat asing buat orang-orang yang tidak mengerti komputer sains, buat orang-orang yang tidak mengerti termodinamik. Banyak hal yang dibahas di dalam cryptocurrency dan bukan hanya sekedar harganya naik atau uangnya akan bertambah. Tapi kita kalau misalkan mau menabung ataupun mau menyimpan harta kita, membeli sesuatu itu kita kan juga harus tahu apa yang kita beli ini kan. Nah makanya di kelas Bitcoin ini intinya adalah lebih ke arah fundamentalnya. Jadi kita mengenal lebih jauh tentang apa itu Bitcoin, bagaimana teknologinya, lalu juga kan tadi saya bilang bahwa banyak hal aspek yang harus kita pelajari juga. Jadi dari segi ekonomi juga kita harus tahu bagaimana apa itu uang, bagaimana uang itu dibentuk, terus apa yang bisa menjadikan sesuatu menjadi uang, itu adalah suatu hal yang kita harus pahami gitu. Kalau kita mau ngomongin soal cryptocurrency. Dan juga berbagai macam isu-isu yang lain gitu. Karena selain Bitcoin ini kan juga ada puluhan ribu cryptocurrency di luar sana gitu. Jadi yang saya pengen orang-orang itu untuk pahami dulu adalah Bitcoin. Karena Bitcoin itu adalah grandfather dari semua cryptocurrency yang ada. Dan mayoritas cryptocurrency yang lain itu mereka meng-copy Bitcoin atau memang itu adalah kopian dari Bitcoin yang sudah dimodifikasi atau berusaha untuk menyaingi Bitcoin. Jadi yang pertama-tama kita harus tahu itu apa itu Bitcoin. Karena biar kalau orang sudah tahu, sudah paham, nanti kalau misalnya mereka mau terjun ke apa, mereka tahu ini sebenarnya teknologinya seperti apa. Dan mereka bisa mendapatkan atau membuat keputusan yang cukup bijak gitu sebelum akhirnya terjun karena trendy gitu kan. Karena sekarang banyak orang-orang yang kita pengen terjun karena semua orang ngomongin NFT, karena semua orang ngomongin ini, itu gitu kan. Jadi padahal nggak ngerti itu apa gitu. Jadi kelas Bitcoin itu intinya fundamental tentang Bitcoin gitu. Oke, siap. Berarti sejalan sih sebenarnya kalau misalkan yang kami lihat ya dari komunitas, yang kami lihat dari audiens, itu memang banyak banget orang-orang yang bisa dibilang ya, apa ya istilahnya, kayak latah gitu ya. Melihat tren baru, melihat ada sesuatu yang lagi hype, terus mereka tiba-tiba pengen langsung jump in the bandwagon gitu kan. Kayak pengen bener-bener gabung, pengen ikutan. Padahal mereka sendiri sayangnya kadang belum paham investasi itu apa, apa yang mereka pengen cari dari situ. Nah sebenarnya Republik Rupiah sendiri berusaha sih untuk melihat dari sisi fundamentalnya kan. Dan seringkali waktu kami ngomongin Bitcoin, itu pasti yang nonton, ya bukan pasti sih, mungkin beberapa ada yang nonton, bilangnya kayak, kenapa bahasanya coin yang mahal mulu gitu kan, itu udah mahal. Terus kita seringkali ngomong, kita lihat dari sisi fundamentalnya, kita melihat juga jangan bias sama unitnya, karena kita kan nggak harus beli langsung satu BTC gitu kan. Kita bisa nompok dari satu sih juga bisa gitu kan, dari sat. Terus dari sisi situ sih orang-orang melihat kayak, apa sih menariknya Bitcoin gitu kan. Nah mungkin kalau dari ngomongin ini ya, kan Kak Dea juga tadi bilang, kita harus paham nih dari sisi ekonomi, uang itu seperti apa, kenapa Bitcoin muncul. Nah mungkin Kak Dea bisa bagikan secara singkat nih, fundamental intinya Bitcoin itu apa, dan kenapa itu bisa menjadi satu kelas investasi yang menarik bagi investor. Oke, jadi seluruh inti dari Bitcoin itu adalah aset yang terdesentralisasi. Maksudnya desentralisasi itu, dia tersebar, dia tidak ada satu pihak yang mengatur aset tersebut, karena semua orang bisa mengakses aset tersebut, jadi itu akan sangat susah untuk dihentikan, ataupun disensor, ataupun disita. Jadi kalau kita bisa lihat, ibaratnya mungkin saham. Saham itu kan masih, ibaratnya dia masih sangat tersentralisasi. Saham pasti dia bergantung dengan perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Harga performa saham tersebut pasti akan bergantung dengan performa perusahaan, dan semua kebijakan yang dikuatkan oleh perusahaan. Kalau misalkan perusahaan itu tiba-tiba mereka memutuskan untuk mengeluarkan lebih banyak saham, kan mungkin berarti harga sahamnya itu juga bisa berpengaruh. Atau misalkan pemerintah ada salah satu kebijakan yang berdampak kepada perusahaan tersebut, pasti sahamnya juga akan berdampak. Jadi intinya kalau misalkan sentralisasi itu pastinya ada single point of failure. Jadi pasti ada salah satu yang bisa memberikan dampak terhadap aset investasi tersebut. Nah kalau Bitcoin ini berbeda, dia benar-benar desentralisasi, dia tersebar di seluruh dunia. Dia memang kegunaannya adalah sebagai aset yang bisa dikirimkan ke siapapun tanpa memerlukan izin siapapun. Karena kalau misalkan kita mau mengirimkan, ibaratnya mau mengirimkan uang. Misalkan saya punya uang 1 miliar rupiah, saya mau ngirim ke David gitu kan ya. Pasti kalau lewat bank, bank akan tanya, David ini siapa, uangnya dari mana, ngapain kamu mengirim uang ke David gitu kan. Terus selain pertama kita harus minta izin kepada pihak sentral ini, yang kedua bisa jadi kayak bisa diperbolehkan atau tidak gitu kan. Kalaupun diperbolehkan, pihak sentral ini pasti akan mengambil fee gitu kan. Pasti ada berapa persen yang mereka ambil dari hasil transaksinya. Ini kalau kita ngomongin satu negara. Coba misalkan saya mau mengirimkan uang ke Amerika gitu. Nah ini kan pasti antar negara. Nanti ada banyak bank-bank perantara, ada beberapa pihak sentral di tengah-tengah ini yang akan mengambil persentase gitu kan, persentase dari uang yang kita kirimkan. Jadi ini yang membuat transaksi itu mahal, transaksi itu lambat, dan transaksi itu bisa dihentikan ataupun ditarik kembali. Kalau Bitcoin berbeda. Bitcoin, saya mau mengirimkan uang, saya mau mengirimkan Bitcoin di senilai 1 miliar ke David saat ini juga gitu kan. Saya bisa kirimkan tanpa harus minta izin siapapun. Yang dilakukan oleh Bitcoin hanyalah mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi bahwa ada alamat A mau mengirimkan ke alamat B. Oke? Oke. Jadi tidak ada yang bisa menghentikan. Kalau misalkan saya tiba-tiba David, atau saya sudah mengirimkan uang ke David, terus abis itu saya mau minta kirim balik. Tidak bisa, karena tidak bisa dihentikan. Transaksi di Bitcoin ini tidak bisa dihentikan. Jadi, dari sisi itu yang membuat Bitcoin ini menarik, di sisi lain, karena dia ini bersifat desentralisasi, dia tidak ada pihak sentral yang mengatur, dia, Bitcoin ini bisa dijalankan 24 jam non-stop tanpa downtime, ya kan, kalau misalkan salah satu bagian miner ini berhenti, miner yang lain masih bisa mengkonfirmasi transaksi. Jadi, Bitcoin ini transaksinya akan terus berlanjut. dan dia tidak bisa disita, jadi ini menjadi suatu hal yang berbeda, aset kelas yang berbeda daripada aset-aset investasi yang lain. Misalkan saya menabung uang di bank. Saya menabung uang di bank, bisa jadi kalau misalkan banknya bangkrut, uang saya keikutan kemakan di bank itu kan, mungkin bisa jadi ada undang-undang, ataupun ada peraturan yang membuat bahwa kita tidak bisa mengambil, menarik uang kita yang ada di bank. Itu kan ada tuh, salah satu, namanya itu bail-in, undang-undang bail-in. Jadi, kalau misalkan bank memerlukan uang kita untuk dipakai, apabila ada problem dalam bank, uang kita bisa dipakai oleh bank. Itu satu, berarti uang yang kita tabung di dalam bank itu bukan uang kita, itu sudah uangnya bank. Itu satu. Terus kalau tanah, misalkan tanah. Kalau tiba-tiba tanah ini, negara butuh untuk bangun jalan. Dan tanah ini harus dibeli negara. Tanah bisa disetalai negara. Mau nggak mau ya, mungkin akan dijual kepada kita. Kita bisa menjual kepada negara, tapi juga mau nggak mau, tanah itu belum tentu jadi milik kita. Emas. Emas sudah ada beberapa kali insiden dimana negara juga bisa menyita emas. Kamu kalau misalkan, tadi 1 miliar, David mau terbang ke, mungkin mau ke Korea, mau terbang ke Korea, bawa emas. 91 miliar. Pasti sih stop. Nggak boleh. Walaupun itu emasnya, walaupun itu emasnya David. Nah, jadi kalau Bitcoin, yang kita perlukan sebenarnya hanyalah private keys. Jadi private keys ini semacam kayak password utama gitu, yang terdiri dari beberapa kata. Jadi ada 12 kata, 12 sampai 24 kata, yang kalau dirangkai, ini akan, secara kriptografi, ini akan menghasilkan semacam huruf dan angka yang panjang. Yang ini merepresentasikan akses yang bisa kita, misalnya kayak kunci yang bisa kita gunakan untuk mengakses Bitcoin kita gitu. Jadi, kalau misalkan saya mau terbang ke luar negeri, saya nggak bawa apa-apa. Tapi saya ingat, 12 kata kunci Bitcoin yang saya punya, private keys. Misalkan saya punya uang di dalam rekening, atau rekening, di dalam dompet Bitcoin saya itu, 1 miliar, yaudah terbang, bawa uang 1 miliar. Ada di kepala, 12 kata ada di kepala, sampai di negeri tujuan, bisa diambil. Jadi, ya balik lagi kayak, tadi pertanyaan David, apa yang membuat Bitcoin ini berbeda, desentralisasi, tidak dapat disensor, tidak memerlukan izin, dan juga dia, bisa dibawa kemana aja, jadi sangat transportable, karena dia digital, dia nggak ada fisiknya. Jadi dia bisa dibilang, paling aman, kalau kita mau menyimpan harta kita, yang nggak bisa disita, ya di dalam bentuk Bitcoin, gitu. Ya, mantap sekali Kak, makasih banyak tadi, sharingnya benar-benar komprehensif, ya bisa kita lihat kan. Fundamental Bitcoin itu cukup, intinya di situ, kita bisa lihat desentralisasinya, kita bisa lihat betapa transparan itu, betapa itu juga sangat mudah, dibawa-bawa kemana-mana, gitu kan, portable, kemudian juga kita benar-benar memiliki asetnya, kepemilikan benar-benar ada di tangan kita, dan bukan seperti ada pihak lain yang terpusat, yang kemudian bisa semena-mena, entah menyita, atau membatasi, atau kayak menghalangi kita, dari kepemilikan aset itu. Jadi mungkin untuk para teman-teman, yang lagi nontonin, jadi bisa catat itu ya, untuk beberapa poin utama, terkait Bitcoin sendiri, karena masih banyak sekali memang, orang-orang yang di tengah banyaknya istilah terkait, computer science, atau apalah, mungkin orang-orang bingung, apa itu kriptografi, apa itu blockchain, dan kawan-kawannya, setidaknya kita bisa lihat itu dari sisi aset, apakah ini cukup menarik untuk teman-teman, dan kalau itu menarik, ini adalah hal yang ditawarkan oleh Bitcoin. Dan terakhir-terakhir ini kan kita melihat ya, dampak dari secara ekonomi itu, kita lihat dunia, bisa dibilang istilahnya, karena for the lack of better term, bisa dibilang carut-marut gitu ya, kita melihat ada inflasi, kita melihat ada ya perang, yang kemudian melibatkan rantai pasokan, agak terganggu juga, terus kita melihat semua ini terdampak, secara tidak langsung ke pasar kripto, terutama juga dengan Bitcoin. Nah mungkin Kak Dea bisa bagikan sedikit perspektif nih, apa yang perlu teman-teman audiens kita perhatikan, terkait dengan ekonomi dunia secara umum, dan pasar Bitcoin sendiri, itu hubungannya seperti apa, dan bagaimana kita caranya bisa merasa tetap tenang, bahwa fundamental Bitcoin tidak berubah, terlepas dari ekonomi yang berlangsung. Oke, makasih. Nah jadi, memang sekarang dari, terutama dari tahun 2020 hingga sekarang ya, bisa dibilang dunia itu gonjang-ganjing, dari pandemi hingga terus ada perang, terus karena ada pandemi, negara-negara itu mencetak banyak uang, untuk memastikan bahwa negara itu bisa berjalan dengan lancar, tapi kalau kita mencetak uang banyak, berarti konsekuensinya, inflasi akan jadi lebih tinggi. Karena kan berarti uang lebih banyak beredar, tapi barang-barangnya tetap sama, jadi harga itu pasti akan naik, ya kan itu secara logikanya, kalau ngomongin soal inflasi itu sebenarnya dari situ gitu, dari faktor utama pasti dari pencetakan uang, dan faktor kedua, ya kalau ada kelangkaan gitu kan, kalau kita bisa lihat sekarang, kayak perang antara, perang antara Ukraina dengan Rusia, ini akan telah memberikan dampak terhadap pasokan pangan, dengan pupuk gitu, karena Rusia dan juga Ukraina kan mereka adalah pemasok pupuk fertilizer terbesar di dunia gitu kan, jadi ini pasti akan berdampak terhadap pangan, minyak dan gas dan segala macam. Ya intinya, kalau kita lihat secara makro, seluruh pasar di dunia ini, pasti lagi anjlok, karena semuanya pasti saling berkaitan, semua uang, ya apalagi big money di sana, kan pasti mereka juga berinvestasi di komoditas, mereka juga berinvestasi di saham, mereka investasi bahkan juga di kripto gitu, ini pastinya akan berdampak. Dan ya banyak orang yang akhirnya jadi panik gitu kan, melihat kondisi sekarang, tapi kalau kita lihat sebenarnya, dari bitcoinnya itu sendiri, itu sudah sangat diprediksi bahwa kita sekarang ini memang memasuki yang namanya bear market, karena di dalam bitcoin itu ada siklus, jadi semenjak bitcoin itu dibentuk, dari tahun 2009, dan sampai sekarang, jadi ada yang namanya halving. Halving itu adalah momen di mana bitcoin yang dikeluarkan oleh sistem itu, itu rewardnya dipotong menjadi setengah. Jadi, bitcoin itu kan dia tidak serta-merta kayak langsung 21 juta dikeluarkan gitu ya, karena bitcoin kan jumlahnya terbatas hanya 21 juta. Nah, jadi gimana caranya bitcoin itu tetap hanya akan ada 21 juta, itu jadwal untuk mengeluarkannya itu harus diatur oleh sistem. Nah, dulu di tahun 2012 hingga tahun 2016, itu bitcoin itu setiap 10 menit sekali, itu ada 50 bitcoin yang dikeluarkan. Itu halving pertama. Terus setelah 4 tahun, ini rewardnya ini dipotong menjadi setengah, jadi tidak setiap 10 menit sekali, yang dikeluarkan oleh sistem itu jadi 25, terus jadi 12 setengah. Nah, sekarang kita itu berada di halving keempat dengan reward 6,25 bitcoin setiap 10 menit. Artinya, berarti setiap 4 tahun sekali, suplai bitcoin ini makin lama makin sedikit, jumlahnya makin sedikit, tapi makin banyak orang yang tahu tentang bitcoin, berarti makin banyak orang yang, kalau misalkan memang mereka melihat bahwa bitcoin ini memiliki value, memiliki nilai, mereka pasti ingin membeli dong, mereka pasti ingin punya bitcoin. Nah, karena adopsi semakin tinggi, tapi supply menurun, ini akan menge-push harga jadi semakin tinggi. Nah, kita bisa lihat dari halving pertama. Jadi, dulu bitcoin harganya kurang dari 1 cent, gitu kan. Terus dia naik, jadi 13 dolar. Terus abis itu turun. Oke, sempat turun, ya kan. Nah, terus di halving kedua, dia dari 300 dolar, dia naik, jadi 1.300. Terus abis itu turun lagi. Halving ketiga, dari 600 dolar, terus dia naik, jadi 20 ribu. Ya kan? Terus turun, jadi 3 ribu. Halving keempat, kemarin nih, halving kan jadwalnya kemarin tuh May 2020. Harganya dimulai dari 3 ribu. Jadi, dari 20 turun 3 ribu. Terus sekarang dari 3 ribu, dia naik. Paling tinggi kemarin 60 ribu. Sekarang kita di 30 ribu. Kalau misalkan teman-teman semuanya pada menabung bitcoin, dalam jangka panjang, misalkan dari tahun 2016 kemarin, beli bitcoin, di mana harga 1 bitcoin 600 dolar. Dan sekarang 30 ribu. Untung nggak? Ya masih untung lah ya. Iya. Maksudnya masih untung. Iya, turun. Bitcoin harganya turun. Tapi masih untung kalau kalian membelinya untuk jangka panjang. Dan memang bitcoin itu tujuannya adalah untuk saving, untuk menabung. Untuk emergency apabila hal-hal seperti yang terjadi di Ukraina atau Rusia itu kena sama kita, berdampak sama kita. Coba bayangkan kayak teman-teman kita yang di Rusia. Ya mungkin masih anak muda, nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba pemerintah memutuskan untuk mengadakan perang. Karena pemerintahnya mengadakan perang, negara-negara lain memberikan sanksi. Otomatis mereka, mereka nggak bisa mengakses uang mereka. Mereka nggak bisa jual-beli pakai Google Pay, Apple Pay, apapun itu yang sering mereka gunakan. Mereka nggak bisa beli tiket pesawat ataupun keluar. Nah, bitcoin ini nggak bisa dihentikan. Jadi banyak orang yang sempat keluar dari negaranya, itu karena mereka punya bitcoin. Jadi mereka bisa membawa harta mereka ke luar negeri, terus mereka bisa memulai hidup baru lagi. Pada intinya, bitcoin itu memang diciptakan sebagai saving, terutama untuk hal-hal yang tidak menentu. Terutama hal-hal yang di luar dari kuasa kita. Karena kita tahu bahwa karena ini sangat terdesentralisasi, jadi bitcoin itu masih bisa berjalan. Dan kalau misalkan ditanya, kira-kira, Kak, apakah harga bitcoin ini bakal lebih turun lagi? Misalkan seperti itu. Bisa iya, bisa juga nggak. Tapi kalau kita lihat sih sekarang, mungkin bear market itu biasanya bertahan dua tahun sebelum halving. Karena tadi saya bilang bahwa halving itu empat tahun. Pertama, sama melihat sejarah ya, biasanya dia akan naik, terus dia nanti akan turun. Dan nanti dia akan, yaudah, kayak gini naik, turun, naik, turun. Mungkin agak turun dikit, nanti naik lagi. Tapi tidak akan banyak yang berubah hingga halving tahun depan, yaitu tahun 2024. Jadi, sebenarnya kesempatan sekarang ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk mengumpulkan bitcoin. Karena harganya tetap-tetap sama. Banyak orang yang kadang buat saya agak lucu gitu ya, kalau di dunia kripto. Misalkan saya mau, saya pengen beli, ada mungkin kamera nih, ada kamera bagus. Pertama, saya lihat harganya, 10 juta. Kalau saya pikir, oh, ini mahal. Besoknya saya lihat, 6 juta. Kan pasti kalau, secara logika, kalau saya pengen beli kamera bagus ini, harganya murah, saya beli sekarang dong. Ya kan? Nah, kalau di dunia kripto ini agak, agak aneh gitu. Ngelihat 10 juta, oh, kemahalan. Terus, habis itu, ngelihat 6 juta, nggak mau beli. Nanti naik jadi 20 juta, beli pas 20 juta. Iya. Kan biasanya gitu ya, kalau di dunia kripto. Nah, jadi, jadi sebenarnya saat ini, sekarang ini adalah waktu yang paling murah gitu. Bitcoin pas murah-murahnya sekarang, adalah waktu yang tepat, untuk kita mengakumulasi. Jadi kita kebalikannya ya, kadang yang ngelihat, produknya kan tetap sama, sama-sama bagus. Lebih murah kok malah jadi nggak mau, kan jadi kebalik ya. Lebih murah dipikir bakal jadi nol gitu kan. Wah, ini nanti, nggak bagus ini, nanti akan mati nih. Kamera ini, padahal pengen, tapi enggak gitu. Pasti, udah turun harganya, nggak mau beli. Iya bener sih. Itu sering banget sih, kadang kalau dilihat di komunitas, audiens, entah orang-orang komentar, atau nge-DM gitu kan. Waduh, ini masih bagus nggak? Masih, is it still a buy gitu kan? Apakah kita bakal go to zero gitu? Jadi, sering banget sih kita ngelihat itu. Dan ya, cukup umum. Kalau misalkan tadi kan ngeliatin kayak, ada orang-orang ngeliat kamera, terus bagus, padahal pengen banget, harganya, tapi kan mahal. Wah, kebetulan terus pas lagi harganya udah turun, akhirnya pada pengen beli, tapi hal yang sama, eh hal yang kebalikan, malah terjadi untuk orang-orang ngeliatin Bitcoin gitu kan. Kemarin, harganya di all time high nih, wah 60 ribu, ini masih bisa ke 100 ribu pengen beli, tapi pas udah diskon dikit gitu kan, ada koreksi, malah, waduh, ini go to zero nggak? Terus akhirnya malah jadi ragu beli. betul. Sama, saya mau juga tambahin David, kayak, karena banyak orang yang tidak mengerti, kenapa Bitcoin itu, tidak akan menjadi zero ya, maksudnya, kebalikan dengan apa yang terjadi di, mungkin banyak-banyak cryptocurrency yang lain, yang mana, ada fenomena ragpul, karena Bitcoin itu, satu, dia tidak ada yang namanya pre-mine. Jadi, pre-mine itu adalah, di momen di mana, mungkin para developer yang mereka menciptakan coin tersebut, mereka mengalokasikan beberapa persen coin, kepada mereka, ataupun mungkin investor-investor yang lain, sebelum coin ini diberikan, atau dijual, atau bisa diakses oleh orang banyak. Jadi, mungkin, kayak coin-coin yang, kebanyakan altcoins yang ada, cryptocurrency yang ada, itu mereka menggunakan metode ini. Jadi, mereka, jadi, para developer ini, mereka sudah membagi, oh, si David, David punya, 30%, Dea punya, 50%, si B punya, 20%, gitu kan. Nah, sisanya itu adalah, baru yang bisa diakses oleh, orang kebanyakan. Nah, apa yang terjadi? Kalau misalkan, tiba-tiba, saya yang punya 50% coin ini, saya jual semua coinnya. Otomatis, harganya turun kan. Nah, ini yang, yang, apa namanya, yang sering terjadi di, altcoin-altcoin yang lain, yang tidak terjadi di bitcoin. Jadi, bitcoin itu, dia lebih, lebih rentan yang namanya, untuk dimanipulasi. Bahkan, kayak, waktu itu, Elon Musk sempat menjual bitcoinnya, ya kan. Waktu itu, berapa juta dolar, yang dia jual, saya lupa. tapi, itu tidak mengganggu, tidak mengganggu, pergerakan harga, dari bitcoin itu sendiri. Harus ada, uang yang sangat besar sekali, yang bisa menurunkan bitcoin, dan ini, kebanyakan adalah, satu, ya secara massal ya. Nah, dan orang-orang yang beli juga banyak, karena bitcoin ini, likuiditasnya itu sangat tinggi. gitu. Jadi, dia tidak, dia tidak bisa dimanipulasi, seperti, kebanyakan altcoin-altcoin yang lain, terutama yang mungkin, market capnya kecil, likuiditasnya rendah, kayak gitu. Dan, itu yang pertama. Terus, yang kedua, juga, kita lihat dari segi, network efeknya bitcoin sendiri. Kita bisa lihat bahwa, di seluruh dunia itu, minimum, yang terdaftar, itu ada 10 ribu node, yang menjalankan program bitcoin. Dalam arti, bitcoin ini, tidak akan mati, karena ada 10 ribu, node ya, yang menjalankan programnya, yang juga, menjadi miners, dan, masih banyak node-node lain, yang tidak terlihat, di dalam, apa namanya, website ya. Mungkin mereka menggunakan, tor gitu, yang mungkin, akhirnya tidak terlihat, tidak bisa didata. Nah, jadi, yang, menjalankan program bitcoin, ini sangat banyak. Jadi, kalau misalkan ada, satu section aja, yang, satu negara aja, nggak menjalankan bitcoin, itu masih bisa, bitcoin itu masih bisa jalan. Makanya, kayak kemarin, tahun 2021, apa 2020 ya, waktu, banyak, para miner dari Cina, keluar dari Cina, kalau nggak salah, 2021. jadi, pemerintah Cina, melarang, yang namanya, mining di Cina, padahal Cina itu, adalah, negara dengan, miner terbesar, di seluruh dunia, dan, otomatis, pada saat itu, semua miner di Cina, akhirnya, harus migrasi, harus pindah, negara, karena mereka, nggak boleh, beroperasi di Cina, ya kan, tapi, nggak ada, nggak ada, yang namanya, perubahan di dalam, sistemnya bitcoin, bitcoin, transaksinya jalan, 24 jam, negara-negara lain, tempat-tempat lain, yang masih melakukan mining, mereka tetap mengambil, transaksi-transaksi, mereka yang mengkonfirmasi, biarpun, Cina ini, hampir mayoritas, kalau nggak salah, hampir ya, 50% itu, dari Cina semua, mereka offline, 50% offline, tapi bitcoin terjalan, jadi ini tuh, sampai sekarang, bisa dibilang, belum ada, network, network apapun, bahkan, ethereum pun, juga tidak, sama seperti bitcoin, bitcoin ini, sangat resilient, dia sangat, kuat ya, terhadap serangan, terhadap tantangan, kayak gitu, jadi, kalau pun harga turun, ini ya, ibaratnya, tidak akan sampai, yang namanya, kayak di altcoin, altcoin yang lain, karena, networknya sudah sangat besar, dan sangat kuat, kayak gitu. Makasih banyak, Kak De, itu benar-benar, poin-poin yang bagus, yang kadang, seringkali memang, dilewatkan gitu kan, sama orang-orang, ketika mereka, hanya menilai aset, hanya dari harganya aja, kadang orang-orang, ngeliatin bitcoin gitu kan, waduh, harganya tinggi, berarti bagus, kalau harganya rendah, berarti jelek gitu kan, padahal, mereka kadang luka-lupa, terlepas dari harganya, performa seperti apa, itu fundamental tetap sama, teknologinya tetap sama gitu kan, bitcoin tetap bitcoin yang desentral, dan itu tetap merupakan aset, yang memang kepemilikannya, kita pegang sendiri, dari seperti yang tadi, Kak Dia juga bilang, itu merupakan, satu aset yang memang, salah satunya, secara network effect, itu semakin bertubuh, dan semakin berkembang gitu kan, dan itu benar-benar, memiliki semua ketahanan ini, yang dibutuhkan orang, untuk melihat, apakah ada serangan, entah dari negara, entah itu penyitaan, segala macam, itu sudah tahan, dan teruji, selama bertahun-tahun sebelumnya, jadi kadang orang suka lupa gitu kan, melihat harganya kayak, seolah-olah semua karakteristik bitcoin ini, udah nggak ada lagi, ketika harganya turun gitu ya, jadi, takut duluan gitu, padahal, padahal kalau misalkan teman-teman, yang sudah sering berinvestasi, bahkan saham pun ya naik turun harganya, ya kan, bahkan kalau kita lihat yang kayak sekarang ini, kadang kita ngelihat grafiknya Netflix, grafiknya Facebook, kadang mikir, ini altcoin apa saham ya, karena harganya gini-gini, iya, benar, jadi, ya, karena mungkin masih, kita secara negara, kita juga masih banyak, masih baru lah gitu, mungkin kalau semakin lama, sudah sering melihat, mungkin bisa lebih bijak, untuk melihat, apa yang sedang terjadi dalam pasar gitu, ya, setuju saya, masih banyak sekali sebenarnya, hal-hal yang, masih banyak kesalahpahaman, masih banyak diskonsepsi, dan kadang masih banyak juga, orang-orang yang, apa ya, istilahnya mereka mau belajar, tapi dari sumber-sumber yang memang, anti sama Bitcoin gitu kan, terus akhirnya, mereka nggak mendapatkan informasi yang akurat gitu kan, akhirnya, sumber-sumbernya juga kurang kredibel, nah kalau misalkan nih ya, menurut perspektif kak dia sendiri ya, dari memiliki komunitas, di kelas Bitcoin, dan mengikuti banyak konferensi-konferensi, itu menurut kak dia sendiri, seperti apa sih, lanskap edukasi, terkait Bitcoin di Indonesia, dan terkait alam crypto sendiri, mungkin apa yang bisa, kita perbaiki untuk ke depannya, dan apa yang saat ini kita lihat, mungkin perlu, lebih disesuaikan lagi. Ya, jadi, untuk edukasi sih, menurut saya, kita, kita pastinya, harus banyak catch up lah ya, maksudnya, udah nggak hanya, sekedar dari Indonesia, menurut saya, seluruh dunia ini, perlu catch up gitu, karena memang banyak, resource, ataupun, sumber-sumber bacaan, di luar sana, yang bagus-bagus, tapi dalam, bahasa Inggris ya, jadi, terkadang, buat, buat kita, orang Indonesia, agak susah untuk memahami, kadang saya juga baca, juga harus baca berulang kali, baru, mulai, oh, oke, mulai agak sedikit paham gitu, nah, tapi saya melihat, ini mulai, berjalan ke arah positif, gitu, kita bisa lihat, beberapa universitas, juga, mulai, melirik ya, mulai melirik, tentang apa itu blockchain, apa itu cryptocurrency, baru-baru saja, saya juga, mengadakan, semacam workshop, ataupun seminar, sama, salah satu universitas negeri, gitu, di Bali, dan juga, SMA pun juga, mulai, mulai penasaran, gitu, banyak anak-anak muda ini, yang mulai penasaran, jadi, kalau untuk para akademisi sih, menurut saya, oke, kita harus, juga mulai, membuat, suatu kurikulum, ataupun, ya, kurikulum untuk mengajarkan, tentang, apa itu bitcoin, apa itu cryptocurrency, apa itu blockchain, biar, biar semuanya, mulai mengerti, gitu, karena, cryptocurrency itu, tidak akan, menghilang, bitcoin ini, nggak akan, nggak akan hilang, ini sama seperti internet, kayak, mungkin orang-orang mikir, oh ya, itu cuma trendy aja, gitu, maksudnya kan, apa, suatu, mungkin kayak, mesin fax lah ya, mungkin nanti bakal bisa hilang, gitu, kayak mesin fax, tapi, kalau kita lihat, internet sama, sama adopsi, bitcoin, gitu, ataupun adopsi cryptocurrency, itu tuh, hampir 11-12, kurvanya, jadi, yang kita sekarang ini, adopsi, adopsi bitcoin saat ini, itu sama seperti, adopsi internet, di tahun, 90, akhir, jadi, kayak, orang-orang udah mulai denger, apa itu internet, belum begitu banyak yang pakai, tapi, udah mulai mengenal, sama, kayak kita sekarang kan, udah banyak denger, masih ragu-ragu, tapi, udah sering denger, udah banyak mengenal, cuman, belum beli, belum terjun, gitu, nah, fast forward, sekarang, 2022, siapa sih, orang yang gak pakai internet, gitu kan, bahkan, abang tukang bakso aja, juga pakai Facebook, gitu kan, ya, jadi, adopsi ini, bakal akan terus, akan terus naik, internet gak akan bisa dihentikan, dan, secara tidak langsung, bitcoin, itu merupakan salah satu, bentuk aset, internet, ya kan, jadi, kalau kita bisa beli internet, ya, kita belilah itu bitcoin, gitu, sayangnya internet gak bisa dibeli, nah, tapi bitcoin bisa dibeli, gitu, jadi, menurut saya sih, yaitu, edukasi itu penting, dan, sekolah-sekolah, universitas, mahasiswa, itu juga harus mulai belajar tentang, terutama fundamentalnya, ya, jadi, jangan hanya belajar, oh, trading, beli, kapan beli, kapan jual, tapi, bener-bener memahami, apa sih, itu, cryptography, apa itu, blockchain, dan, gimana ini bekerja, dan, dan semuanya, jadi, maksud dibalik semua ini, itu harus, kita harus mulai mempelajari, kita harus mengikuti, kayak, negara-negara di luar, juga udah mulai memasukkan, blockchain, cryptocurrency, di dalam kurikulum mereka, jadi, kita juga harus mengikuti itu, dan untuk, mungkin, kalaupun sekolah itu belum, sebenarnya, banyak banget, resource-resource di luar sana, yang gratis, yang, kayak semacam seller academy, itu, kita bisa belajar tentang bitcoin, dari awal sampai akhir, dapat sertifikat, bisa lebih mengenal, gitu kan, jadi, sebenarnya, resource di luar sana, sudah banyak juga, gitu, jadi, jangan, jangan, jangan menunggu, jangan menunggu, sampai, sampai ada itu, di, di sekolah, tapi, kalau kalian duduk di sekolah, mungkin bisa nge-push, itu guru, ataupun, kalau kalian punya, ya, organisasi, ataupun perkumpulan, yuk, coba mungkin, mengadakan seminar, kita belajar bareng, gitu, jadi, biar, biar semuanya pada mulai paham, gitu, apa itu bitcoin, apa itu blockchain. Ya, makasih banyak, Kak Dea, saya setuju sih, dengan, apa, beberapa hal yang memang kita secara pribadi pun, bisa mulai lakuin sendiri, mentah dari, pembelajaran mandiri, kemudian, kalau kita ngeliat ada teman-teman, ada keluarga nanya, bisa bantu njelasin, terus, misalkan ada komunitas, ada workshop, kita bisa ikutan partisipasi, terus, misalkan, kadang-kadang ada ya orang merasa kayak, wah, ini belum ada di kurikulum nih, jadi akhirnya malas belajar, atau mereka nggak mencari cara lain, padahal di luar negeri, udah, mulai gencar-gencar, dan tadi sebenarnya saya agak kaget juga, waktu denger, Kak Dea bilang, di SMA pun, udah ada beberapa, narasi terkait itu ya. Iya, saya sempat dulu diundang juga, ngisi kelas, kayak seminar gitu, buat anak-anak SMA, dia pun anak SMA masih belum bisa beli, di kayak crypto exchange, kan harus, umurnya kan harus 18 tahun ke atas, tapi paling, paling nggak mereka udah mulai, penasaran, pengen tahu, apa itu bitcoin gitu, jadi, saya salut sih, buat sekolah-sekolah yang guru-gurunya, dan juga murid-muridnya antusias gitu, untuk belajar tentang bitcoin gitu. saya juga bener-bener suka sih, kalau dengerin kabar-kabar seperti itu, karena artinya kan, minatnya semakin banyak gitu kan, dan ini semua nanti pada akhirnya, akan mengarah pada adopsi bitcoin itu sendiri, dan penggunaan jaringannya, jadi bener-bener bagus, dan harapannya ya, kita bisa melihat semakin banyak orang yang tertarik, semakin banyak orang yang minat, kemudian akhirnya, mau belajar sendiri, mau berpartisipasi, dan harapannya, nggak lama kita bisa melihat, lebih banyak edukasi yang mungkin, bisa dibilang istilahnya kayak lebih formal gitu kan, terkait ini sendiri, kayak yang kakak dia sebutin di awal, terus saya juga kadang lihat, di luar negeri ada kayak sertifikat, dan lain-lain itu udah ada gitu kan, terkait blockchain, dan bitcoin, dan crypto juga. Nah, kalau misalkan ya, kita ngomongin soal, itu kan yang saat ini, yang sedang terjadi, tapi kalau misalkan kita mau, apa ya, berandai-andai, bukan berandai sih, lebih ke kayak mengharapkan sesuatu yang positif, untuk Indonesia gitu kan, misalkan dalam beberapa tahun ke depan, apa sih yang bisa kita harapkan, dari adopsi bitcoin dan crypto itu sendiri, untuk Indonesia ke depannya, seperti apa tampaknya? Yang jelas sih, ini kalau harapan saya ya, misalnya sih ngomongin harapan saya, yang jelas, yang saya harap, ya, orang-orang di Indonesia, itu mereka bisa, memiliki tabungan, yang mana, tabungan ini, memang benar-benar milik mereka, yang gak, yang gak, ibaratnya yang tidak bisa, diganggu-gugat. Karena kalau kita lihat, secara sejarah, secara sejarah, apa yang terjadi di Indonesia, tahun 65, kita kalau punya, uang kita tabung di bank, uangnya, lebih dari 25 ribu, otomatis, bakal ditutup sama bank. Itu tahun 65. Kalau, fast forward tahun 98, pada saat Asia krisis, kita udah nabung, capek-capek nabung, misalnya satu bank, swasta, yang, yang dibuka, waktu itu. Misalkan di bank duta, ya, aku gak tahu, David umur berapa, tapi dulu, jaman dulu, bank lipo, bank duta, itu termasuk bank terkenal. Terus, karena, apa, karena Asia krisis, akhirnya banknya itu bank, uang tabungan kita, gak bisa kita akses, karena itu sudah, di, di dalam bank tersebut, ya kan. Jadi, ancaman, ataupun potensi ini, akan terjadi di masa depan, itu tetap ada, gitu. Kalau misalkan bank itu tutup, ataupun, apalah itu, harta yang kita sudah kita kumpulkan, capek-capek, itu bisa hilang. Itu bisa, bukan lagi milik kita. Ya, saya sih gak mau, teman-teman sekalian di sini semuanya, kalau udah capek-capek kerja, terus tiba-tiba uangnya hilang, kan sedih ya. Ya, saya juga gak mau. Gak mau kan ya. Jadi, yang saya harapkan adalah, dengan adanya bitcoin, dengan adanya teknologi seperti ini, minimum kita bisa menyimpan, kita benar-benar bisa, menyimpan harta kita sendiri, yang gak bisa diganggung-gugat, walaupun misalkan ada, ketidakstabilan politik, ketidakstabilan ekonomi, kita masih bisa, punya pegangan. Karena, saya tahu, di Indonesia itu, menabung bukan hal sesuatu yang, umum dilakukan oleh, masyarakat kita ya. Masyarakat kita lebih suka belanja, bahkan sekarang udah ada kartu kredit, ngutang, ya kan, ngebon. Kalau misalkan kita, punya, tabungan, itu pastinya, akan, empowered ya, apa ya, bisa, bisa membuat kita tuh, jadi aman, kita tuh lebih, lebih, tidak, tidak, ya tidak stres ya, kalau orang punya, punya, utang kan stres ya, kalau punya tabungan kan enggak. apalagi tabungannya, nilainya makin-lah, makin naik. Nah, itu dia. Kalau coba, misalkan, misalkan David membeli, bitcoin 10 tahun yang lalu, hari ini bisa beli rumah, ya kan, mana ada, tabungan yang, yang performanya seperti itu, mau nabung di bank pun, juga, berapa persen sih? 5 persen, maksimal. Terus, ada inflasi tiap tahunnya 2 persen, bahkan mungkin lebih tinggi, lebih dari 2 persen. Otomatis, uang yang David tabung di bank, nilainya akan semakin turun nanti, kalau didepositokan. Tapi kalau misalkan, kita menabung di bitcoin, karena bitcoin itu langkah, karena network efeknya itu besar, dan dia sangat liquid, nilainya tuh makin-lahin makin tinggi, karena semua orang, pengen punya bitcoin gitu. Jadi, harapan saya, semoga, semua orang di Indonesia, paling tidak punya, sedikit bitcoin, biarpun bukan 1 bitcoin. Alhamdulillah, kalau bisa dapet 1 bitcoin, syukur-syukur. Tapi kalau misalkan gak bisa, kalau katanya kemahalan, kalian masih bisa beli, satoshi, ya kan, karena bitcoin bisa dipecah, jadi, seper 100 juta, dan, saat ini, 1 satoshi itu cuma 6 rupiah, lebih kurang. kurang lebih kurang. Masa sih, 50 ribu, gak bisa beli bitcoin, ya kan? 10 ribu pun bisa gitu. Dan, karena nilainya makin-lamin tinggi, selama kita menyimpan, jadi tolong disimpan, dan itu disimpannya untuk jangka panjang. Jadi, bitcoin itu, banyak orang yang salah miskonsepsi. Mereka berpikir, aku pengen cepat kaya pakai bitcoin. Gak bisa, karena bitcoin ini untuk jangka panjang, dan memang untuk waktu yang lama, dan ini bukan investasi, ini itu sebenarnya tabungan. Karena tabungan itu adalah, uang yang kita simpan, untuk masa depan. Nah, masa depan nanti itu, pas kamu tiba-tiba butuh, mau menikahkan anak, mau beli rumah, ada gitu kan, sudah ada. Tapi, kalau misalkan kayak, aku, naruh uang di bitcoin sekarang, harapannya, dua bulan lagi, dua kali lipat, itu namanya gambling. Iya, betul. Jadi, mungkin harus, yang konsepsi yang, yang kita semua harus pelajari sekarang, membedakan yang mana namanya menakung, apa yang namanya investasi, dan apa yang namanya berjudi. Iya. Ya, makasih banyak Kak Dea. Jadi, benar sih, karena kita sering akhir-akhir ini kan melihat ya, kemarin itu waktu bulan gitu kan, orang-orang benar-benar ngerasain kayak, wah ini bisa profit berkali-kali lipat nih, dalam jangka waktu singkat. Terus sekarang kita sedang mengalami, ya bisa dibilang setelahnya, masa-masa beris seperti ini, orang-orang kemudian baru sadar bahwa, waduh, refleksi balik lagi nih, kemarin beli karena apa, tujuannya apakah memang pengen kayak cepat, atau memang merupakan aset yang pengen dipegang, dalam jangka panjang gitu kan. Orang-orang akhirnya mulai refleksi diri, kemudian mereka mulai sadar, bahwa ya memang siklus seperti itu terjadi, dan kalau misalkan kita melihat dari sisi ekonomi dan lain-lain, pasti ada beberapa pengaruh yang, kalau nggak sempat kita perhitungkan, kita bisa kecewa sendiri. Misalkan harapan kita, saya pengen beli Bitcoin hari ini, minggu depan pengen bisa beli rumah gitu kan. Nah itu kan kadang harapan dan ekspektasinya nggak sesuai, akhirnya kecewa, padahal yang kecewain bukan Bitcoin-nya, oh ya ekspektasi sendiri yang bikin kecewa gitu kan. Ini di masa-masa seperti ini jadi refleksi bagus sih. Dan makasih banyak tadi udah nge-share soal masa depan Indonesia, karena kalau misalkan kita melihat ya, pasti kita pengen dong ada situasi seperti apapun itu, entah itu ketegangan, entah itu hal-hal yang negatif, kita mau memastikan, duit kita dari, entah itu kita bekerja dari jam 9 sampai jam 5, entah itu kita bekerja freelance begadang semalaman, apakah kita mau duit hasil kerja keras itu, tiba-tiba musnah entah disita, entah karena dibatasi, entah karena inflasi gitu kan, kemudian berkurang nilainya. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga sih, untuk teman-teman yang dengerin, untuk yang mungkin masih bingung, apakah mau masuk Bitcoin atau nggak, atau kalau masuk crypto atau nggak, sebelum terjun itu mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan, juga, kalau untuk Kak Adi sendiri, gimana ada beberapa pesan lain lagi, nggak terakhir ke teman-teman kita, terkait, ya terkait Bitcoin, terkait hal-hal yang bisa kita pantau, di saat-saat seperti ini. Ya sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin saat ini, sekarang yang dimana waktunya bearish, ini waktu yang sangat tepat, buat kalian buat ngumpulin Bitcoin, karena harganya paling tidak dia akan lumayan stuck, dia akan mengembangkan ke teman-teman ya, dia sideways gitu. Mungkin naik sedikit, turun lagi naik sedikit, mungkin dia akan menghidang floor-nya, saya nggak akan ngomongin harga ya, tapi paling tidak bisa lebih rendah, bisa juga lebih tinggi dari yang sekarang saat ini. Tapi, ini waktu yang tepat, karena, kita bisa ngumpulin banyak Bitcoin nih, itu namanya, kalau di dalam investasi, namanya dollar cost averaging, ya kan? Jadi, kita menyicil, kalau nggak bisa beli satu Bitcoin, cicil aja gitu kan. Mau nyicil mana? Pas harganya lagi tinggi, atau pas harganya lagi rendah gitu kan? Kalau kayak beli kamera tadi, mau nyicil pas harganya lagi mahal banget, atau pas lagi murah kan? Pasti, secara logika, kita pengennya ya, ya pas lagi murah dong gitu kan? Lebih murah, lebih bagus, kan lagi diskon. Nah, jadi satu, tabunglah uang kalian, dalam bentuk Bitcoin, secara teratur. Entah itu, misalkan mau bulanan, misalkan, oh setiap bulan, saya akan menyisihkan, 10% dari penghasilan saya, untuk jadi Bitcoin gitu. Jadi, kayak menabung gitu kan ya. Atau misalkan, oh setiap 2 minggu sekali deh, mungkin kita freelancer, jadi, setiap 2 minggu sekali, saya masukin 10%. Dan, dan yang paling penting adalah, ada buku, ada buku namanya, The Richest Man in Babylon. Mungkin teman-teman, kalau pengen baca, ini buku, buku lama, buku tua, yang sebenarnya membahas tentang, investasi, dan menurut saya sangat bagus. Di situ, dia menyarankan bahwa, yang pertama kali, harus dibayar, itu diri kita sendiri. Kita kan kalau terima gaji, biasanya langsung, wah belanja Starbucks, belanja ini, 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 terus uangnya habis. Tapi, kita nggak pernah ngasih duit, ke kita diri kita sendiri. Jadi, kalau kita punya uang, harusnya kita sisihkan, untuk diri kita sendiri, kita tabung. yang paling bagus, di tabung dalam bentuk, hard asset, kayak emas, atau bitcoin, gitu kan, tabung. Nah, jadi, usahakan teratur, terus yang kedua, ya itu, selama bear market ini, selama masa-masa yang, nggak terlalu euforia, ya, ini waktu yang tepat buat belajar. Jadi, pelajarin dong, apa itu. sudah, nggak usah terlalu banyak trading, karena, karena trading juga sekarang, ya gitu-gitu aja. Yaudah, sekarang fokusnya adalah, belajar, pahamin, ya kan, pahami apa itu uang, pahami, gimana cara kerjanya blockchain, apa yang membuat blockchain itu, menarik, gitu kan. Terus, apa itu, proof of work, apa itu, hashing, belajar juga tentang, apa, sejarah uang, gimana di masa lalu, itu seperti apa, gimana uang itu dibentuk, negara kita, gimana kondisinya, itu kita harus pelajarin, karena dari sejarah, dari ilmu-ilmu seperti ini, akhirnya kita bisa memahami, kenapa bitcoin itu dibentuk. Karena kalau kalian mau membeli sesuatu, kalian harus tahu, kenapa kalian mau membeli, gitu kan. Jangan hanya karena, oh, semua orang punya, oh, itu trendy, itu bukan jawaban yang bagus, kalian harus justify, karena itu, lagi-lagi itu duit, gitu kan. Itu adalah suatu hal yang kalian, spend money on, gitu. Jadi, dua itu, tetap nabung, nabung rutin, dan yang kedua, terus belajar. Tiap, makasih banyak Kak Dea, untuk saran, dan beberapa pengalamannya, dari masa sebelumnya, dari siklusnya, dari sejarah, kita berkaca, bahwa ini beberapa hal yang memang patut, untuk kita praktekan, di masa seperti ini. Nah, untuk yang poin kedua sendiri nih, terkait belajarnya sendiri, mungkin ada beberapa teman-teman kita di sini, yang tertarik, untuk belajar bareng, di kelas bitcoin, mungkin ingin berpartisipasi, ke konferensi, mungkin Kak Dea, bisa sekali lagi, sebelum kita tutup, bagikan cara reach out-nya gimana, dan mereka bisa kunjungi link apa aja. Baik, untuk kelas bitcoin, bisa di www.kelasbitcoin.com, untuk Indonesia Bitcoin Conference, bisa ke website-nya, Indonesia Bitcoin Conference, atau di Instagram, at Indonesia Bitcoin Conference, dan kalau pengen ngobrol, ngalor, gidul, mungkin sekalian nyampar, tentang bitcoin, sambil belajar, ada komunitas kita, yang namanya, Indonesia Bitcoin Community, kayak gitu, bisa cari di telegram, nanti David juga, akan menyertakan linknya di bawah, ya. Ya, siap, nanti pasti akan saya taruh di bawah, biar mudah, tinggal klik juga. Oke deh, berarti, kita udah masuk di penghujung waktunya, makasih banyak nih, Kak Dea, untuk semua informasinya, untuk semua perspektifnya, benar-benar sangat membantu, dan semoga, ini bisa bermanfaat, untuk teman-teman sekalian juga, yang nonton. Kalau misalkan kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih jempol juga, dan misalkan, nanti kalian mau reach out ke komunitas yang, kelas Bitcoin dan Conference, lihat di deskripsi, terus nanti kita bisa ngobrol lagi ya, mungkin Kak, lain waktu, kalau ada topik-topik terkait yang ini juga. Boleh, siap. Makasih banyak, sudah diundang, dan makasih banyak, buat teman-teman Republik Rupiah. Ya, makasih Kak, sampai bertemu di waktu yang berikutnya ya. 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 Ya.